Intro Halo para penggemar setiap channel Chelsea, jangan lupa untuk subscribe channel Chelsea TV Indonesia bagi kalian para penggemar Chelsea The Blues baru saja menutup agenda pramusim mereka di akhir pekan lalu Dengan hasil imbang 2-2 melawan Borussia Möncheng Gladbach di Jerman Sepanjang agenda pramusim, Frank Lompat berhasil membawa Chelsea menorehkan catatan 4 kemenangan 2 seri dan 1 kekalahan dari total 7 pertandingan yang mereka jalani Ini adalah pramusim perdana Lompat bersama The Blues sebagai pelatih kepala yang diharapkan Dapat membawa keselesaian bagi klub menyongsong musim yang baru Hasil tidak berarti apa-apa selama musim panas Jauh lebih penting sebuah klub memahami kelebihan dan kelemahan tim untuk bersiap menghadapi musim yang sesungguhnya Tentu saja, Chelsea punya sederet PR dan catatan penting yang terjadi selama agenda pramusim berlangsung Seperti yang kita tahu, pertandingan Premier League melawan Manchester United tinggal menghitung hari Berbekal 7 pertandingan yang telah The Blues jalani Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengajak kalian semua untuk melihat catatan penting Dan pelajaran apa saja yang didapat dari tur peramusim mereka di Irlandia, Jepang, Inggris, Austria, serta Jerman tersebut Penasaran seperti apa? Pastikan tonton sampai selesai, Blues! Masalah Pertahanan Lini belakang Chelsea menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan sorotan Frank Lampard selama pramusim Maklum, gawang The Blues kebobolan 11 kali dari 7 pertandingan Dimana 8 diantaranya datang dalam 3 pertandingan terakhir Teranyar, Kepa Ari Sabalaga harus memungut bola 2 kali dari gawangnya Saat menghampiri klub Bundesliga Jerman, hurusnya Moncheng Gladbach Catatan yang mengkhawatirkan dari tim London Barat adalah mudahnya kebobolan goal dari bola mati Cara Chelsea dalam menangkal tendangan sudut dari lawan selalu menjadi isu besar Ditambah lagi belum ada kejelasannya siapa yang akan bertandem sebagai back tengah Artinya masih ada tanda tanya besar tentang lini belakang The Blues Padahal musim kompetitif akan segera dimulai Jadwal padat pun sudah menanti sepanjang Agustus ini Chelsea bahkan harus melakoni 5 pertandingan di 2 kompetisi berbeda Setelah menyaturni markas MU, squad Chelsea diwajibkan untuk bertolak ke Istanbul, Turki Untuk menghadapi Liverpool pada biala Super UFA Mau tidak mau, Frank Lompat harus bisa segera mengatasi masalah pertahanan ini Berklee yang terlahir kembali Rose Berklee menjalani musim yang baik-baik saja di bawah sang pelatih Mauricio Sarri Ia berhasil kembali ke performa maksimal dengan cepat setelah sembuh dari cendera Peluangnya menjadi pemain reguler pun semakin terbuka lebar Namun, perannya berangsur diberikan kepada Mateo Kovacic Dan ia sering terlihat terkunggung dalam posisinya sebagai gelandang kiri Tetapi musim panas ini, terutama dalam beberapa minggu terakhir Ia terlihat seperti pemain yang sama sekali berbeda dan tampak seperti terlahir kembali Dia tampak percaya diri dalam peran nomor 10 yang dipercayakannya Berklee mampu mencetak gol-gol indah dan memberikan asis luar biasa Pulisik pun secara terang-terangan mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan umpan yang dimiliki Berklee Ia tidak menyangka sang gelandang mampu membuat umpan yang sangat akurat dari jarak jauh Yang pernah ia konversikan menjadi gol dalam suatu pertandingan Menurutnya, kemampuannya yang Berklee miliki memang di atas rata-rata Dengan terlahirnya Rose Berklee kembali Tentunya Lampard akan senang saat dia berjumpa untuk saling memperebutkan posisi gelandang utama bersama Mason Moon Kualitas Pulisik Pulisik menandatangani kontrak dengan Chelsea pada Januari 2019 Ia ditebus dengan harga 58 juta pound sterling Namun, Chelsea membiarkan Pulisik membela Borussia Dortmund Hingga musim 2018-2019 berakhir Setelah Konkava Gold Cup Ia langsung bergabung dengan The Blues yang sedang menjalani agenda pramusim di Jepang Ia perlu sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan rekan setim barunya dan gaya permainan mereka Namun, pertandingan melawan RB Salzburg membuktikan bahwa pentingnya dia dan kualitas nyata yang dia miliki Ia cepat, mahir, dan memiliki finishing yang bagus Bisa langsung dipastikan, pemain yang diplot sebagai pengganti Eden Hazard ini akan menjadi anggota penting dalam squad Sama seperti Eden Hazard, Christine Pulisik juga sosok pemain serba bisa di sektor lini serang Bermain secara harafiah sebagai penyerang sayap kanan Pesepak bola asal Amerika Serikat tersebut juga bisa bermain bagus di posisi sayap kiri atau gelandang serang Ketiga peran itu dimainkan juga oleh Hazard selama bertahun-tahun membelat Chelsea Belakangan, pemain asal Belgia itu juga diplot sebagai striker oleh Mauricio Sarri pada musim lalu Tipikal permainan keduanya hampir mirip Doyen memegang bola dan kerap melakukan akselerasi Dengan usia yang sangat muda, baru 20 tahun Sosok Christian Pulisik bisa jadi investasi jangka panjang terbaik bagi Chelsea Drinkwater dan Bakayoko tidak masuk dalam rencana Frank Lompat telah menyatakan dirinya tidak akan menghalangi masa depan para pemain di Chelsea Ia melihat sektor gelandang mengalami surplus pemain Karenanya, Lompat berencana untuk merampingkan squad yang gemuk Dengan menendang dua gelandang mereka yaitu Timo Bakayoko dan Danny Drinkwater Bakayoko dan Drinkwater bahkan tidak dibawa pada pertandingan persahabatan pramusim terakhir melawan Borussia Monchengladbach Mereka dianggap belum cukup layak untuk masuk menjadi bagian dari tim utama Chelsea bersedia untuk melepas Bakayoko dan Drinkwater pada bursa transfer musim panas ini dengan status permanen maupun pinjaman Namun sedikitnya minat klub pada kedua pemain ini menjadi penghambat Chelsea untuk melepas dua gelandang tersebut Mateo Kovacic telah menemukan tempatnya Ada banyak penggemar yang tidak terkesan terkait pembelian Kovacic pada musim ini Namun faktanya, ia telah menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda saat ini Musim lalu, ia tidak mampu menunjukkan kreativitas apapun karena memang ia ditempatkan buka pada posisi aslinya Namun sekarang, ia tampil sangat baik di lini tengah Ia mampu bertahan dan menguasai bola dengan mudah Ia bahkan terlihat nyaman sepanjang musim panas dengan peran barunya Meskipun Ngolo Kante diperkirakan akan langsung kembali Kovacic telah mendapatkan kesempatan untuk tampil Peran baru Jorginho Jorginho mengatakan apabila perannya sebagai pemain terasa berbeda saat ditangani Frank Lampard Jorginho menyebut pelatih telah memberikan lebih banyak kebebasan untuknya dalam bermain Hal itu berbanding dengan apa yang dialaminya ketika di bawah asuhan Mauricio Sari Jorginho berperan sebagai gelandang bertahan Bersama Sari, ia dimainkan dengan tiga gelandang tengah Tetapi, kini di bawah asuhan Lampard yang mengusung formasi 4-2-3-1 Peran pemain asal Italia berdarah Brazil sedikit berbeda Ia merasa lebih leluasa untuk melakukan segala hal dalam menjalankan skema Striker yang masih belum ditetapkan Salah satu posisi besar yang diperebutkan selama musim panas adalah posisi striker Tetapi sejauh ini tidak satu pun dari tiga pemain depan yang benar-benar memastikan tempatnya Kemi Abraham kemungkinan akan menjadi kandidat utama saat menghadapi Manchester United Tetapi, itu tidak menjamin bahwa ia akan mendapatkan peran itu sepanjang musim Ini akan menjadi awal yang penting bagi para pemain untuk mempertahankan Klaim mereka memperebutkan posisi utama Wonder Kids yang bersinar Ada harapan bahwa dengan larangan transfer dan Lampard menjadi pelatih baru Akan membuat Wonder Kids Club memainkan peran yang besar di musim depan Chris James, Colm Hudson Adai, Mason Moe, dan Abraham Masih menjadi kandidat untuk menjadi pemain muda yang diberi kesempatan berada di tim utama Mereka tentu memiliki masa depan yang cerah Selain nama-nama yang disebutkan tadi Chelsea masih memiliki satu nama lagi yang telah mencuri perhatian Frank Lampard Yaitu Billy Gilmore Yang telah menunjukkan kelasnya sebagai pemain timnas Irlandia Hal itu tentunya membuktikan bahwa ia memiliki jalan yang besar di hadapannya Setidaknya mungkin setelah ia selesai menjalani beberapa musim sebagai pemain pinjaman di squad senior Fleksibilitas Formasi Lampard Sari terkenal karena bertahan dengan formasi 4-3-3 sepanjang musim Namun Lampard telah melakukan beberapa penyesuaian Formasi 4-2-3-1 tampaknya menjadi cara utama Lampard akan mengatur timnya Namun ia juga menggunakan formasi 4-4-2 dan 4-3-3 selama musim panas Penting bagi Lampard untuk menunjukkan fleksibilitas di pramusimnya Para pemain perlu beradaptasi dengan apa yang ia butuhkan Jika ia memang diperlukan dalam pertandingan Hal ini tentunya bisa menjadi kunci penting untuk mengurangi kompetisi sepanjang musim Itulah tadi beberapa catatan penting dan pelajaran yang mungkin bisa diambil Chelsea Selama tur pramusim di beberapa negara Bagaimana tanggapan kalian Blues? Apakah kalian mempunyai pendapat lain? Mari kita diskusikan di kolom komentar ya As always, I'll see you in the next video